Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini di vlog keempat saya. Sesuai janji saya kemarin, saya ingin berbagi tentang perjalanan Bianca menjadi seorang multilingul. Wah, tentunya masih ingat ya yang dimaksud multilingul. Itu adalah kemampuan seseorang yang bisa berbahasa lebih dari tiga macam bahasa. Nah, bagaimana prosesnya? Ternyata yang dialami Bianca memang unik sekali menurut saya. Dulu waktu Bianca baru lahir, saya sempat bingung. Waduh, saya mau bicara bahasa apa ya dengan anak saya. Saya inginnya anak saya bisa bahasa Jerman tentunya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Tapi bagaimana caranya waktu Bianca masih bayi? Kemudian sempat saya bertanya ke dokter anaknya Bianca. Waktu itu kami tinggal di Nordheim, di kota kecil dekat Hannover, di provinsi Niedersachsen. Masih di Jerman juga ya. Waktu itu dokternya memberi saran sebaiknya untuk Bianca, dia berbicara bahasa Jerman kepada bapaknya. Karena bapaknya seorang native speaker Jerman tentunya. Dan pastinya bahasa Jermannya pasti benar ya. Sedangkan saya, karena saya dari Indonesia, ya pastinya bahasa Indonesia saya juga bagus. Jadi sebaiknya saya berbicara konsisten dengan bahasa Indonesia ke Bianca. Itu teorinya begitu. Tapi ternyata dalam prakteknya, saya yang bingung, saya yang tidak konsisten. Kalau suami saya konsisten, dia pastinya bahasa Jerman terus waktu bicara dengan Bianca. Tapi sayangnya, kadang-kadang saya bicara bahasa Indonesia, kadang saya bicara bahasa Inggris, saya kadang juga bicara bahasa Jerman. Padahal waktu itu, bahasa Jerman saya masih level A1, yang masih sangat, sangat-sangat belum bagus, belum baik. Tapi saya kok sudah keceplosan terus ngomong bahasa Jerman ke Bianca. Sebetulnya secara teori itu tidak bagus. Kenapa? Karena saya bahasa Jermannya waktu itu belum baik. Jadi kalau saya bicara bahasa Jerman ke Bianca, takutnya salah, lalu ditiru dia sampai dewasa. Nah, itu yang perlu dihindari. Makanya dokternya menyarankan, karena saya dari Indonesia, ya pastinya bahasa Indonesia-nya bagus. Nah, akhirnya Bianca mendengarkan tiga macam bahasa dari saya, plus satu bahasa dari bapaknya. Jadi mungkin dia kayak bingung gitu ya. Nah, lalu umur berapa Bianca bisa mulai bicara? Nah, ini juga. Saya sempat konsultasi dengan dokter anak waktu itu di tempat kami di Nordheim, ya. Umumnya anak-anak monolingul, ya itu bisa bicara lancar itu umur 13 bulan, 14 bulan, 15 bulan, itu udah banyak kosa katanya. Udah cascisjus, cascisjus. Nah, waktu umur 15 bulan itu Bianca masih belum bisa ngomong. Saya sempat bingung, aduh gimana ya umur 15 bulan, belum bisa bicara apa-apa. Jadi, nggak jelas gitu. Bicaranya itu nggak jelas, cuma satu kata, satu kata, begitu. Tapi, pertumbuhan motoriknya bagus banget. Dia umur 18 bulan itu udah pinter. pakai baju sendiri, pakai baju sendiri, kaos kaki sendiri, walaupun kadang terbalik, masih sering-sering terbalik, tapi bisa sendiri, tanpa bantuan. Kemudian, makan, makan yang berkuah pun udah bisa sendiri dan tidak tercecer. Padahal anak umur 3 tahun pun biasanya masih banyak makan yang masih tercecer. Nah, waktu itu umur 18 bulan, Bianca udah pinter sekali untuk makan sendiri. Jadi, perkembangan motoriknya bagus. Tapi, untuk perkembangan bahasa, itu memang dia agak lambat. Saya sempat bertanya ke dokter anak, dia bilang, it's okay, nggak apa-apa, kita tunggu. Jadi, nggak perlu terapi atau apa, belum-belum perlu. Kita lihat, nanti kita tunggu. Nah, waktu itu dia umur 15 bulan, masih belum bisa bicara apa-apa, karena kegiatannya masih di rumah, masih dengan saya terus ya. Tiap hari ketemu saya, dan bahasa saya juga tiga macam bahasa itu. Jadi, dia kayak gimana, bingung gitu ya. Akhirnya umur 18 bulan, dia masuk ke Kinder Krippel di Nordheim. Kinder Krippel itu semacam playgroup ya, playgroup, untuk anak di bawah tiga tahun, kalau di Jerman. Nah, ketika dia masuk di Kinder Krippel, ini mulai dia, bahasa Jermannya, kedengeran. Karena memang Kinder Krippel ini, di Nordheim ini kan, berbahasa Jerman ya, dan penduduknya yang tinggal di situ, memang rata-rata orang Jerman. Jadi, beberapa bulan, dia di situ, bahasa Jermannya mulai kedengaran. Umur 18 bulan. Nah, pada saat itu, saya di rumah, mencoba berbicara bahasa Indonesia dengan dia. Dia udah kayak gak mau jawab. Tidak tertarik, seperti gak tertarik. Jadi, saya ngomong bahasa Indonesia, kok dia tidak merespon. Saya juga bingung, aduh, kenapa? Itu setelah masuk ke Kinder Krippel. Lalu, saya berpikir, ah iya, di Kinder Krippel kan, mereka berbahasa Jerman semua. Anak-anaknya berbahasa Jerman, guru-gurunya juga. Jadi, Bianca ini seperti, udah, gak mau lagi dia ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga gak mau. Padahal sebelumnya itu, masih lumayan dia mau, menirukan saya berbahasa Indonesia waktu sebelum masuk ke Kinder Krippel. Dan dia juga mau menirukan bahasa Inggris beberapa kata ya. Tapi setelah masuk Kinder Krippel itu, udah gak mau sama sekali. Makanya saya bingung, waduh, kamu kok gak mau belajar bahasa yang lain-lain ya? Jadi, cuma bahasa Jerman aja. Tapi yaudahlah, it's okay, saya biarin. Sampai akhirnya, itu umur sekitar 2 tahun, 2 tahun setengah lah, 2 tahun. Bahasa Jermannya sangat-sangat lancar. Suatu hari kita mudik ke Indonesia. Waktu itu hanya saya dan Bianca saja yang mudik. Bapaknya tidak ikut. Karena masih di Kinder Krippel ya, di Play Group. Jadi, kita bisa liburan itu suka-suka. Maksudnya, gak masuk sekolah, gak apa-apa. Karena kan belum wajib belajar ya. Masih di Kinder Krippel. Waktu itu kita berlibur 8 minggu di Indonesia. Ketika pertama kali datang di Indonesia, kita ke Jakarta, ke rumah adik saya, waktu itu adik perempuan. Bingung dia tidak bisa bicara, tidak bisa komunikasi dengan sepupu-sepupunya. Waduh, gimana ini? Bingung. Hari pertama, hari kedua. Tapi setelah itu, hari ketiga, keempat, kelima, kok gampang sekali, dia bisa ngobrol sama sepupunya. Bahasa Indonesia, saya kaget sekali. Kok cepat ya, kamu belajarnya bahasa Indonesia, padahal baru 2 hari. Dan akhirnya, sampai 8 minggu, mahir dia bahasa Indonesia. Bisa menyanyi lagu anak-anak bahasa Indonesia. Saya agak kaget. Wah, kok cepat sekali. Itu yang dialami Bianca waktu itu. Waktu kita mudik, dia umur 2 tahunan. 2 tahun setengah. Nah, sekembalinya, dari mudik itu, kan dijemput bapaknya di airport, di Frankfurt. Disapa bapaknya dalam bahasa Jerman. Apa yang terjadi? Lo Bianca itu bingung. Bingung kok gak bisa menjawab pertanyaan bapaknya. Nah, ditanya, halo, apa kabar? Gimana? Enak lagi naik pesawatnya. Dia gak bisa jawab. Saya juga bingung. Terus, dia tanya ke saya, Mama, Papa tanya apa itu? Hah? Lu gimana sih? Dia lupa bahasa Jerman. Setelah 8 minggu di Indonesia, dan fasil berbahasa Indonesia, saya kaget. Bisa lupa dia. Jadi, akhirnya terus bapaknya ngobrol, terus sama Bianca, supaya dia ingat lagi sama bahasa Jerman. Setelah kita sampai di rumah di Nordheim, kemudian dia kembali ke sekolah lagi, ketemu teman-temannya berbahasa Jerman lagi. Oh, lancar lagi bahasa Jermannya. Sebaliknya, bahasa Indonesia-nya lupa lagi. Ilang. Itu umur sekitar 2,5 tahun. Lucu sekali ya, saya sampai bingung. Kok gampang banget dia lupa, gampang banget dia ingat. Terus akhirnya ya, kembali ke sekolah, sehari-hari normal kembali bahasa Jermannya, seperti semula. Tetap di rumah, saya mencoba bicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dia tidak tertarik, seperti tidak tertarik. dicuekin. Jadi akhirnya saya juga gimana? Tidak bisa maksa dia. Karena nanti kalau saya paksa, saya stress, dia tambah double stress. Saya biarin aja, sampai akhirnya masuk TK, kan masuk TK umur 3 tahun ya, di sini. Masih di Nordheim juga. Bahasa Jermannya makin bagus, makin istilahnya, ya sempurna lah, seperti orang Jerman pada umumnya. Dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masih hingga belum tertarik. Dan saya juga tidak mau memaksa. Tapi dalam hati saya, ada keinginan. Saya kepingin, Bianka besok juga bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Sedangkan bahasa Indonesia, karena saya asalnya dari Indonesia. Syukur kalau bisa bahasa Jawa juga. Tapi dia tidak ada ketertarikan. Jadi saya juga tidak bisa memaksa. Nah, akhirnya umur 5 tahun, di Jerman kan TK mulai umur 3 sampai 6 tahun ya. Jadi umur 5 tahun dia masih di TK, di Nordheim. Nah, waktu itu lagi booming film dari Hollywood, film dari Disneyland, Frozen. Wah, semua pasti tahu ya. Frozen. Kalau di Jerman namanya jadi Ice Königin. Nah, entah kenapa si Bianka ini kok jadi tergila-gila banget dengan Frozen ini. Dia nonton film Frozen-nya yang versi bahasa Inggris. Dan dia, dan saya juga bingung, kenapa kok dia nontonnya yang versi bahasa Inggris. Padahal kalau di Jerman, semua film-film dari Hollywood, itu semua didubbing ke bahasa Jerman. Jadi, saya heran sekali kok Bianka nontonnya Frozen, film Frozen yang versi bahasa Inggrisnya. Karena dia saking senengnya dengan Anna dan Elsa, tokoh Anna dan Elsa di film tersebut. Dia puter ulang itu videonya beberapa kali, sampai akhirnya dia hafal, hafal dialognya, hafal nyanyiannya, terus dia nyanyi, terus bahasa Inggris. Saya itu kaget. Hah? Kok kamu bisa? Tujukan ya? Nah, mulai dari itu, dia tertarik bahasa itu. Dia pertama nggak tahu itu bahasa apa. Saya bilang, itu bahasa Inggris ya, nak. Nah, sejak itu dia tertarik berbahasa Inggris. Terus akhirnya ngomong sama saya, dia berbahasa Inggris. Yang tadinya dia cuek, tidak mau merespon. Ya, sekarang malah dia sendiri yang dengan semangat ngobrol bahasa Inggris sama saya. Wah, saya seneng dong. Saya terkabul berarti keinginannya. Anak saya ingin dia bisa bahasa Inggris. Nah, sejak itu si Bianca ini belajar otodidak bahasa Inggrisnya ya, dari film-film Disneyland yang berbahasa Inggris. Tidak pernah dia mengikuti kursus bahasa Inggris di Jerman. Dan dia juga sekolahnya kan kurikulum 100% bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris. Dan di Jerman ini, bahasa Inggris tidak populer sama sekali ya. Karena bahasa nasionalnya bahasa Jerman. Jadi, tidak mudah menemui orang di sini yang bisa bahasa Inggris. Sekalipun dia seorang dokter juga. Di Nordheim itu dokter yang bisa bahasa Inggris. Cuman dokter ini, house art saya. Yang lainnya nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi, luar biasa sekali menurut saya cara belajar Bianca untuk bisa berbahasa Inggris. Sampai sekarang, dua tahun lalu kita pindah ke Berlin. Dan kita sempat bingung mau menyekolahkan SD di mana. Karena di Berlin kan banyak sekolah bilingual. Banyak expatriates di Berlin. Sempat saya tanya-tanya ke teman-teman sampai nanya di Facebook. Teman-teman di Facebook. Sebaiknya, perlu nggak sih sekolah bilingual? Bahasa Jerman, bahasa Inggris ya maksudnya. Banyak yang menyarankan. Tidak perlu. Karena kita tinggalnya di Jerman. Kemudian bahasa Inggris kan memang secara gramatik dia lebih simpel daripada bahasa Jerman. Bahasa Jerman itu sulit. Kemudian bapaknya juga ingin Bianca bahasa Jermannya perfect. Kalau bahasa Inggris bisa belajar dari mana-mana. Dari saya juga bisa. Akhirnya kita daftarkan ke sekolah negeri yang kurikulumnya 100% bahasa Jerman. Dan sampai sekarang Bianca udah tentunya makin lancar bahasa Inggrisnya. Bisa komunikasi. Waktu mudik tahun 2015. Dia umur sekitar 4,5 tahun. Dia bisa komunikasi dengan saudara-saudara dan teman-teman saya di Indonesia dengan bahasa Inggris juga. Lalu 2017 kemarin mudik juga lancar sekali bahasa Inggrisnya. Lalu bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dia mulai tertariknya itu baru-baru ini aja. Baru-baru ini aja. Sekitar ya 2016 itu. Kenapa? Itu juga lucu. Awalnya apa? Karena dia suka dipakein kostum-kostum menarik ya. Waktu boomingnya film Frozen dia juga waduh seneng sekali dengan kostumnya Anna dan Elsa. Dan dia punya komplit. Punya komplit. Nah, sedangkan untuk dari Indonesia karena setiap kali mudik saya kan ke Bali itu saya pergi ke foto studio memakai baju adat Bali lalu difoto. Nah, itu dia seneng sekali. Dia sangat tertarik. Makanya dia akhirnya ada keinginan untuk ngomong bahasa Indonesia. Dan bahkan dia bilang Mama, saya pengen belajar menari Bali. Ya oke ya. Tunggu, tunggu. Di Berlin ada sih. Cuman waktunya ini yang masih belum ketemu. Gitu saya bilang. Nah, dia pengen banget belajar menari Bali. Nah, dari situ dia akhirnya ada tertarik belajar bahasa Indonesia. Jadi akhirnya sekarang saya ngobrol bahasa Indonesia sama dia bisa. Ngobrol bahasa Inggris bisa. Bahasa Jawa sedikit-sedikit dia masih bisa. Dia masih proses. Jadi ketertarikannya mulai muncul ya. Dulu waktu dia masih belum masuk ke kinder kripe, belum masuk playground, tuh gak ada tertariknya belajar bahasa ini tuh. Dan saya juga cuman bisa embatin aja. Duh gimana sih anak ini kok gak ada reaksi belajar ini dan itu. Tapi ternyata munculnya ketertarikan itu ya sejalan dengan usia perkembangan dia. Jadi anak itu kalau tertarik karena kemauan sendiri kan lebih gampang belajarnya daripada kita paksa. Kalau kita paksa, kasihan. Stress orang tuanya, anaknya juga stress. Pasti. Ya, itu sih sedikit sharing tentang perjalanan multilingual Bianca. Jadi tidak otomatis lahir langsung saya dengan intensif mengajarkan bahasa ini, itu ini enggak. Jadi alami. Alami mengikuti perkembangan dia juga. dan berikut ini saya kumpulkan video-video yang berhasil saya buat mulai tahun 2015 hingga 2018 dia berbicara bahasa Inggris di mana dia belajar sendiri ya, tidak ada gurunya. Jadi tidak pernah saya secara intensif duduk belajar ngafalin kosa kata yellow itu kuning kemudian blue itu biru dark itu bebek tidak pernah seperti itu. belajarnya secara langsung kekomunikasi. Dia banyak kosa katanya dari film Frozen itu tadi. Dan dia bisa mengembangkan sendiri dengan baik. Oke selamat menikmati dan sampai ketemu di vlog saya berikutnya dan jangan lupa di klik subscribe ya. bye-bye. Hi my name is Baka and I want to show you Big Pan it's in London looks like it's so beautiful it spins around and run I want I to go in London with mom and dad and I hope you enjoy my video see you in London bye-bye. hi hi my my name is Bianca and I want to show you my toy and Elsa and Lego friends and this is Anna she is so beautiful this for the other side this for the back side and this is Elsa she is so beautiful this for the other side and here and then I have two Emma this Lego friend and they are so beautiful and this for the other side show and this was Mia for the other side this was Olivia hi and it is Stephanie and I will later show you what is this from Anna and Elsa and bye bye see you later bonjour my name is Bianca and bonjour me hello and today I want to tell you about Paris souvenir you don't need to go to Paris you can find this also in Berlin and the price 50 cents and this gives also three colors first silver or gold or metal and I have also the big one and then I will show you here and you can see here are Paris and what are your favorite color first silver silver or gold or metal color bye my name is Bianca and I want to tell you about Advent in Germany for weeks before Christmas is called Advent and tomorrow will start the first Advent so tomorrow you can open the first store this one are gratis from Re V inside are chocolate and that are number one and this are legal friends gratis from Papa and tomorrow you can open the first door from this that are the first door and you can open also this one see and I can also show you some right here and inside are Stephanie there with a mouse a dog and a cat bye hello my hello my name is Bianca and I want to tell you about Bianca's house the name is Bianca the same name like me and and the father's name is James and the mother's name is Alicia and Bianca's house has five rooms the first room it's the entry room the second room it's the living room the next is the kitchen and now we must go upstairs yeah just there and this is the office room office room and this is the bathroom 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 and that are together and this is Bianca's sleeping room and you can put it off and also back the same like here and this is Bianca's bunny with two carrots discovery bye I 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton